Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Bahasanya setiap perbedaan yang tumbuh Itu perbedaan yang sifatnya kontradiktif Padahal sebagian dari perbedaan itu Sebagian besar itu tidak bersifat untuk kontradiktif Tapi bersifat untuk menunjukkan ragam Perkataan para ulama tentang masalah itu Makanya kemudian ada apa? Ada khilaf tanawu, ada khilaf talad Khilaf tanawu itu khilaf yang menunjukkan ragam Khilaf talad itu khilaf yang menunjukkan kontradiksi Ya, makanya tadi kita lihat kan Dalilnya satu, tetapi mananya ada dua Dan itu banyak Contoh Antum Masaida seorang wanita Antum kalau saya tanya, Masaida seorang wanita Kalau dicerai itu berapa? Antum akan mengatakan tiga kali masa cuci Ingat loh, itu bukan satu-satunya dalil pendapat Sebagian pendapat itu mengatakan Yaitu tiga kali masa siklus Kenapa? Kata Al-Quru, Antum kalau membuka Di dalam mushab, Antum akan dapati Lafat Al-Quru Yahtamilu makna Tuhir Mawahyatamilu makna Al-Haid Kata Al-Quru, kalau lesannya Arap itu mengatakan apa? Bisa maksudnya itu suci, bisa maksudnya itu Haid Karena dua makna itu kemudian dimiliki dalam satu kata Maka kemudian akhirnya melahirkan perbedaan para ulama Contohnya As-as wal-leli idha as-as As itu kalau Antum buka di dalam kamus As-as itu maknanya bisa akbala Bisa maknanya itu adbaro Akbala datang, adbaro membelakangi Satu kata, satu kata Tapi ternyata perbedaannya itu ada dua makna dari satu kata itu Makanya Antum tahu gak dalam sholat kita? Sholat kita ketika habis rupo kan kemudian ada yang sedakep Ada yang kemudian lurus Yang lurus namanya Irsal Yang sedakep namanya Kobet Kalau Antum perhatikan itu sebenarnya dalilnya satu Dari Wa'il bin Hujur Tapi kenapa kok bisa beda Ustaz? Karena memahami konteksnya dalam dalil itu Rasulullah itu kalau habis rupo kembali ke posisi awal Ke posisi awal itu para ulama beda Kalau posisi awal, kalau menurut Syekh bin Bas Posisi awal itu apa? Ya posisi awal sebelum rupo Sedakep Kalau kita kemudian rujuk kepada pendapatnya Syekh al-Bani Yang namanya posisi awal itu posisi awal sebelum sholat Lurus, Irsal Tapi dalilnya satu Maknanya dua Makanya kalau kita paham kayak gitu Masya Allah indahi Makanya ada kata-kata yang ditulis oleh Syekh bin Bas Yang membuat saya jatuh hati dan jatuh cinta kepada beliau Ketika membahas sifat beliau ketika menerangkan tentang masalah itu Kata beliau, Antum mau Irsal itu sunnah Antum mau kebet itu sunnah Tapi mencintai orang yang beriman itu hukumnya wajib Dan sesungguhnya yang sunnah tidak boleh menghilangkan yang wajib Mencintai orang yang beriman dan tidak boleh menyakiti hati dan perasaannya Sama ini dengan kemudian masalah menggerak-gerakkan itu sebenarnya Kalau Antum telusuri dalilnya secara mendetail Antum akan dapati dalilnya satu Menggerakkan itu ada yang menggerakkan itu begini Ada yang begini Kalau kemudian kita tidak memahami bahwasannya satu kata Terkadang bisa mempunyai dua makna Maka kita ini akan kemudian apa? Ya akhirnya kemudian tadi Jadilah orang-orang yang gampang untuk mempunyai menjadi koboi Di lesannya, koboi di pinggir jalan dan kemudian banyak untuk menghakimi orang lain Padahal tidak paham apa-apa Ikroknya ikrok lima tetapi omongannya seperti omongan kau di besar Belajar saja tidak sempurna Coba lihat orang-orang yang kemudian bertebaran di Facebook itu Bukan saya tidak membaca Baca satu persatu itu Kadang-kadang itu saya hirani Ya Allah, orang kok sibuk benar hal kayak gini Saya itu malah kemudian khawatir orang-orang yang disibukkan dalam perkara yang semacam itu Gampang menghujat, mempunyai Walaupun seakan-akan itu ilmiah Masya Allah Saya khawatir terhadap satu hadis yang dikatakan Allah itu kalau sudah murka Maka Allah akan menyebukkan orang yang Allah murkai dengan perkara yang tidak bermanfaat Yang namanya perbedaan itu kadang-kadang itu Yang kedua itu apa? Satu dalilnya dua makna Makanya kemudian sebagaimana ketika akan sujud Mananya lebih duluan Jangan sebagaimana ontah Nah ontah itu mikirnya yang mana Yang kaki yang mana Yang tangan yang mana Nah para ulama beda lagi Makanya Masya Allah kan Kalau kita nyikapin Kalau kita ngerti oh itu perbedaan itu Sikapi dulu Oh begini Baca dalilnya Masing-masing dalilnya Baru antah mengambil pendapat yang roji Memang panjang Tapi lebih menyelamatkan daripada Ihsan tetapi menjadikan Antu menjadi orang yang koboy ketika bicara Terima kasih telah menonton